Intro Perkumpulan Siksewaks Indonesia Sumut atau disingkat SSI kembali menggelar bakti sosial membagikan 450 nasi siap saji, air mineral, dan susu. Kegiatan yang dilaksanakan minggu siang tersebut dikomandoi langsung oleh Ketua SSI Anil Dilon yang didampingi beberapa orang timnya. Bakti sosial tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap korban yang terdampak banjir parah. Pembagian 450 nasi tersebut dilakukan dengan sistem berbasis antri bergantian dan selanjutnya menerima menu makanan yang telah disediakan oleh tim SSI. Kami dari pemuda-pemuda Sikmedan ini mau berikan sedikit bantuan. Itu salah saudara kita disini yang terkena banjir dalam wadah Siksewak Indonesia, SSI. Kegiatan kami selain disini juga sering membantu salah saudara kita yang lain apabila tertimbang bencana maupun yang pernah sejata. Hari ini apa yang diberikan banggara di komunitas kita bang? Makanan siap saji dalam bentuk vegetarian 450 orang. Harapan apa kedepannya tentang kegiatannya bang? Ya harapan kita kedepannya bisa menginspirasi orang-orang lain juga untuk berbuat seperti ini. Juga bisa terus membantu orang lain yang membutuhkan. Terhadap pemerintah setempat bang apa harapan bang bang? Terhadap pemerintah setempat ya mungkin bisa lebih terus peduli kepada rakyat yang tertintu misi bang. Terima kasih. Anil Dilon yang didampingi wakilnya Sony Gil menuturkan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Terlebih saat ini banyak masyarakat susah yang terkena dampak banjir. Untuk sedikit membantu kesulitan masyarakat dengan membagikan nasi siap saji. Semoga bermanfaat dan banjir segera surut. Saya sebagai warga lingkungan sembilan sangat berterima kasih banyak kepada komunitas SS ini telah memperhatikan kami. Dalam keadaan banjir kami ini semoga kiranya ada lebih ke depan dari pemerintahan bisa memperhatikan kami juga. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas SS ini. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan melaporkan. Terima kasih telah menonton!